Pegi Setiawan yang berada di rumahnya di desa kepompongan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan kejutan pada minggu siang berupa nasi tumpeng dari kelompok ibu rumah tangga asal Indramayu. Pegi pun langsung menerima nasi tumpeng dengan rasa haru. Pemberian tumpeng ini diberikan kepada Pegi sebagai rasa syukur dari kelompok ibu-ibu atas bebasnya Pegi yang sempat mendekam di sel tahanan Polda, Jawa Barat selama 49 hari. Awalnya tadinya punya nazar gitu kalau Pegi keluar dari penjara, nazar kita sekeluarga tuh mau bawa tumpeng ke sini gitu. Bawa ibu-ibu ini rumah apa sih ini? Ya, kalau kelompok rumah tangga, ibu rumah tangga. Dari mana? Dari Indramayu, Karangampel, Dugu Tengah. Tidak nyata sih, bahkan saya meriah ini, bahkan saya antusiasi ini. Saya pribadi dan bersyarakat keluarga sangat bersyukur, mengapresiasi lah. Iya, mereka jauh-jauh dari Karangampel, Dramayu, bisa bela-belaan bawa tumpeng ke sini, alhamdulillah luar biasa. Saya apresi perjuangan kalian, saya luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Karangampel, Dramayu dan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kesaksian Dedy diakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Terima kasih banyak. Selamat Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Dedy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vida dan Eki bisa menjadi nofum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Dedy Mulyadi yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Dedy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP. Tetapi ketika bicara dengan Pak Dedy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya anglurnya di otak saya sudah kegamer dan sudah terbaca dan sudah terasa. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Semenjak kasus pembunuhan Vida dan Eki kembali mencuat pemirsa keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT6 RW7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vida dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Tapi ada orang yang kemuncul juga rajin sebenarnya. Misalnya ada kegiatan itu, ya kadang ada juga semangat kebangan, sering ngasih-ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalnya waktu itu, waktu belum ada kejadian ini, itu sering. Masa kejadian ini, ya sudah menghilangkan saja. Semenjak kasus pembunuhan ini muncul lagi? Iya, muncul lagi tuh, langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana, agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya, sehingga kasus ini menjadi terang-benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa mantan Ketua RT2 Karya Bakti Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasran, kembali muncul ke publik. Abdul Pasran muncul bersama anak lelakinya, yakni Muhammad Nadratul Khafi atau Khafi? Pak Abdul Pasran, ya, dan Muhammad Khafi, tidak menghilang. Ada di sini, sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita, karena masih ada rasa sedikit kurang aman. Ya, jadi jangan, Rikjenjen bilang-bilang melalui, tapi itu enggak benar. Video kuasa hukum Rikjenpol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasran dan anaknya Muhammad Nadratul Khafi muncul. Dimana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasran tidak menghilang atau menghindar informasi mengenai hilangnya Abdul Pasran tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasran diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Fina dan Eki delapan tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan. Pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki belum kembali ke Lapas kelas 1 Cirebon. Pihak Lapas masih menunggu kabar dari Kakan Wil dan Kemenkumham serta Polda Jawa Barat terkait rencana pengembalian ke tujuh terpidana tersebut. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas ke Sambi Cirebon. Saat ini, ketujuh terpidana masih berada di tiga lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya ketujuh terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Fina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini, tujuh napi kasus Fina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini, mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak LAPAS kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ketujuh terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, INews, melaporkan. Jawa Barat, To Iskandar, INews, melaporkan.